Sadaaaaaa Hmm 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 Minasan Kanichiwa Okashi Jopang Saishin Episodani Hyakasa Atoshi Takara Sasaki desu Hai Indogamer selamat datang di Jepang Aneh Dimana kita kali ini Akan masak lagi Yaitu aku akan Masak Salmon Panggang Ala-ala Jepang Salmon Panggang ini Udah biasa dan sering banget jadi lauk makan Orang Jepang dan aku Akan ajarin kalian Gimana cara bikinnya menggunakan bahan Dan bumbu yang bisa kalian Dapatkan di sekitar kalian Bahkan anak kosan pun Bisa loh masaknya Tentu aja yang kita butuhkan adalah daging ikan salmon Kali ini aku akan membutuhkan 400 gram daging ikan salmon Kalo kalian pergi ke supermarket Coba tuh kalian dateng ke Bagian ikan-ikan Biasanya ada Akuarium-akuarium tempat Mereka naro Majang ikan hidup Tapi ya kalian jangan berandai-andai Bisa menemukan salmon hidup di supermarket Indonesia Atau ada? Komen di bawah Nah kalo udah sampai di bagian ikan-ikan Coba tanya tuh sama mas-masnya Salmon filet ada apa enggak mas? Biasanya penampakannya seperti ini Untuk bumbunya Siapkan jeruk lemon Atau jeruk nipis Agak banyak apa-apa Kemudian kalian juga butuh mirin Soyu Garam Potong jeruk nipis Atau jeruk lemon Usahakan potongnya Bikin kalian mudah meresnya ya Potong filet salmon kalian Seperti ukuran per porsi kalian makan Terus taruh ke baskom Kenapa baskom? Supaya gampang nanti Marinade potongan salmon kalian Dengan bumbu Kemudian peras potongan jeruk ke dalam baskom Yang telah berisi potongan salmon Balur merata potongan salmon dengan air jeruk Kemudian diamkan 10 menit Dan tiriskan Tuang mirin sebanyak 4-5 sendok makan Tambahkan soyu 2 sendok makan Masukkan setengah sendok teh garam Diamkan lagi deh 15 hingga 20 menit Proses ini namanya marinade Kalian yang belum tau ya Oke selagi menunggu Biar aku jelaskan sedikit ya Filet salmon yang aku pakai ini Sebelumnya itu aku simpan di freezer Aku beli udah lama Lupa berapa bulan lalu Ya gak lama-lama banget lah Pokoknya udah berapa lama lalu Tapi aku simpan di freezer Jadi dia beku terus Memang penyimpanan ikan Baiknya seperti itu Termasuk ikan salmon Tapi aku tidak merekomendasikan Ikan salmon yang sudah disimpan di freezer ini Untuk dijadikan santapan sashimi Atau sajian mentah salmon Nah terus aku defrost tuh Sekitar 45 menit di seluruh ruangan Oh iya kali ini aku akan bikin 2 versi Versi pertama yaitu menggunakan oven Dan versi yang kedua Aku akan menggunakan teflon panggang Bagi yang mau pakai oven Boleh banget Karena lebih gampang Tapi kalian jangan lupa Untuk menyalakan oven Minimal 15 menit Sebelum kalian mulai memanggang salmonnya Alias bisa kalian nyalakan bersamaan dengan waktu kalian Memarinate salmon Jadi kayak tadi nih 15 menit sebelum aku tinggal Aku sekalian nyalain ovennya Begitu Untuk pakai oven Panasnya cukup 180 derajat celcius Nanti dipanggangnya itu kurang lebih 10-15 menit Jangan lupa tiap oven beda karakter Jadi kalian harus tetap berjaga Tungguin kecuali kalian udah kenal banget sama oven kalian Kalian mau pakai teflon yang mulus Atau mau pakai teflon yang ada efek grillnya Itu juga boleh Sama aja Sama-sama bisa Tapi kalian akan butuh capitan Gak tau bahasa indonesinya apa capitan Aku gak tau Komen di bawah Seperti itu Udah 15 menit belum? Udah lah ya Ya udah lah Udah lah kira-kira Yuk mari kita lanjut masak Jadi setelah salmon panggang dimarinate Tiriskan sampai tiris banget Kemudian untuk yang pakai oven Susun di loyang panggang Aku pakai loyang kaca Makanya gak perlu dioles minyak Kemudian yang pakai teflon panggang Tips dari aku Tuang sedikit minyak 1-2 sendok teh ke dalam wadah kecil Ini tujuannya biar gak boros minyak Olesin permukaan teflonnya pakai minyak sedikit ya Terus tinggal oles-oles pakai kuas dapur Dan panaskan teflon dengan api sedang Kalau teflon udah panas Taruh deh potongan salmon yang udah dipiriskan Kalian bisa lihat nih permukaannya udah mulai matang Pelan-pelan gulingkan salmon ke sisi yang belum matang Salmon ini cepet banget matangnya Tapi fragile Gampang kebelah dagingnya Makanya ngebalik-baliknya harus hati-hati banget ya Oke ternyata ini tipis Jadi ini matang duluan daripada yang di oven Aku akan ambil piring saja Tadaaa Wuuuh Harum loh Gimana ya yang di oven Akan aku cek Oke aku rasa harus dibalik Jadi ternyata capitannya kepake juga ya Buat yang di oven Kita masukin lagi Ini tadi 10 menit aku panggang Berarti aku tambahin Jadi 15 menit Aku tambahin 5 menit maksudnya Jadi 15 menit total manggangnya Tadaaa Hmm Harum Ini witasnya Wangi banget baunya Pake nasi Jepang enak nih Udah ambil nasi Aku akan coba yang ini dulu Mari kita coba Hmm Jadi aku coba yang pakai Teflon manual Sekarang aku akan coba yang dipanggang Kenapa yang tebal aku pilih dipanggang? Karena yang tebal lebih lama matangnya Dan aku mau dia matang merata Hmm 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 enak Pake nasi enak Pake furikake Tambah enak Net Tapi enak enak aja Tapi kalian tau gak sih Kalau sebenernya Salmon itu Bukan makanan orang Jepang dari dulunya loh Fun fact Salmon itu bukan khas Jepang Melainkan Ikan 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 yang berada di perairan Norwegia Dan diperkenalkan oleh Norwegia sendiri Kepada Jepang Pada tahun 1960-an hingga 1970-an Awalnya dikarenakan eksperimen agrikultur Norwegia berhasil Jadi mereka dapat produksi salmon yang surplus Tapi karena populasi penduduk Norwegia itu sedikit Makanya Norwegia bingung nih mau di kemana ini salmon segini banyak Maka akhirnya Norwegia memperkenalkan salmon kepada Jepang sebagai ikan yang harganya lebih terjangkau daripada tuna Tapi lemak salmon tidak kalah enak dengan lemak tuna Yeay jadi sekian edisi kita kali ini Kalau kalian suka sama aku kalau kalian mau lihat cara masak-masakan Jepang lainnya Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio Follow my Instagram Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua teman kalian Supaya teman kalian juga masak-masak Sekarang tiba saatnya Oshiyate Sasaki Sensei Eh Ya Kali ini kita dapat mention dari Arya Hafiz Saputra di Youtube Dia bilang informasi yang menarik Bisa dicoba juga di rumah Kalau di Jepangin Jadinya adalah Apa ya Kyomi bukai desu ne Boku mo yate mitaina Yeay Demikian pelajaran sikat hari ini Kalau kalian punya yang lebih oke terjemahannya Kalau kalian mau kalimat-kalimat lucu lainnya di terjemahin Jangan lupa Komen di bawah Jangan lupa Komen di bawah Komen di bawah Jangan lupa Komen di bawah